misalkan kalau kita diberikan soal seperti ini maka bagusnya kita gambar dulu diagram Venn diagram Venn dari kasus ini diagram Venn itu yang seperti apa? kira-kira gambarnya atau bentuknya seperti ini jadi pertama kita punya mungkin seperti persegi panjang oke kemudian kita punya disini 2 buah himpunan atau 2 buah lingkaran disini misalkan disini namanya A disininya B oke untuk kasus kita jadi disini kita ada 2 kategori yang A misalkan ini yang bisa main gitar gitu ya A ini yang bisa main gitar yang B ini yang bisa main biola gitu nah disoal kita diberitahu ada 20 siswa disini kemudian ada 3 siswa bisa main gitar berarti disini ada 3 ya dan 5 siswa tidak dapat bermain gitar maupun biola berarti karena tidak dua-duanya kita simpan di luar gitu nah sekarang yang mau kita cari adalah peluang siswa yang terpilih ini tidak dapat bermain biola atau bisa bermain gitar gitu ya atau kalau misalkan kita tulis di dalam notasi diagram Venn ini tidak bisa bermain biola berarti jadi B komplement komplement itu artinya yang kebalikannya gitu ya atau atau ini bisa kita tulis jadi gini disebutnya gabung ya yang bisa bermain gitar itu yang A oke seperti ini nah himpunannya mana sih B komplement gabung A ini pertama kita punya B komplement B komplement itu yang bukan B artinya selain lingkaran B kita arsir misalnya begini ya nah ini yang B komplement terus kita arsir disini ini yang B komplement yang A yang A itu satu lingkaran satu lingkaran A ini seperti yang ini oke nah kira-kira seperti itu nah sekarang gabung kalau gabung artinya kita ambil yang diarsir mau diarsir satu kali atau mau diarsir dua kali kita tetap ambil oke ya berarti gimana nih kita bisa pandang yang diarsir itu seperti ini lingkaran yang A semuanya kemudian digabung dengan yang yang bukan gabungannya seperti ini nah yang di luarnya oke kalau misalkan kita gabungkan kedua himpunan ini nanti kita bisa dapatkan si himpunan B komplement gabung A itu oke kalau begitu yang A berapa tadi 3 ya disini 3 kemudian di satu lagi 5 kemudian langsung kita jumlahkan saja gitu ya karena mereka saling lepas oke kalau begitu tinggal 3 ditambah 5 dibagi dengan jumlah semua siswanya yaitu 20 kalau begitu kita dapat disini 8 dibagi 20 oke yang C oke dapat jawabannya sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati